Pengurus Partai Perindo Jambi membuka pendaftaran bakal calon legislatif bagi semua masyarakat Jambi. Pendaftaran tersebut gratis serta tanpa mahar politik. Putra Putri Terbaik Provinsi Jambi mulai mendaftar menjadi bakal calon legislatif ke kantor sekretariat Dewan Pengurus Wulayah Partai Perindo Jambi. Salah satunya adalah Dewi Handayani. Dewi tertarik maju jadi bacalek Partai Perindo untuk DPRD Provinsi Jambi karena Partai Perindo sangat peduli dengan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui sejumlah program seperti perhatian terhadap UMKM dan dunia pendidikan. Perindo sudah menampakkan aksennya untuk mendekatkan kepada masyarakat untuk membesarkan nama Perindo. Bahwa Partai Perindo sekarang sudah membuka pendaftaran untuk putra putri terbaik di Jambi. Silahkan kepada putra putri terbaik yang ada di Jambi untuk ikut bergabung bersama kami. Sementara itu, DPD Partai Perindo Kabupaten Sarolangun juga membuka secara resmi pendaftaran bakal calon legislatif bertempat di kantor sekretariat Partai Perindo di Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Ini saya sangat bangga sekali bahwa pada hari ini banyak kemulinial yang hadir dari Kekutat Fakultas Pemuda, dari Medan juga. Alhamdulillah, beliau lah yang membawakan Perindo ke depan. Penjaringan bakal calon legislatif dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum agar mendapat bacalak yang berkualitas demi memujudkan Indonesia sejahtera. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!